Kipati Ulung adalah seorang tokoh penting pada zamannya. Sebelum Bali ditaklukkan oleh Majapahit, Kipati Ulung adalah patih amangku bumi pada pemerintahan Sri Tapa Ulung alias Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Selain itu, Kipati Ulung juga memiliki peran sangat penting pada masa transisi pemerintahan di Bali sebelum Majapahit menempatkan seorang adipati untuk Bali. Kipati Ulung adalah pemimpin romongan dari Bali yang datang menghadap ke Majapahit guna meminta kepastian tentang pemimpin pemerintahan di Bali untuk selanjutnya. Sebelum menjadi pejabat kerajaan, Kipati Ulung adalah seorang empu yang bernama Empu Jiwaksara. Ia adalah putera empu Dwi Jaksara yang merupakan keluarga besar pasak sanak sabteresi dari garis keturunan empu Wigadharma. Empu Dwi Jaksara datang ke Bali bersama keluarganya pada tahun 1267. Mereka tinggal di Gel-Gel guna membangun pura dasar Buwana Gel-Gel pada bekas pariangan Empu Gana. Namun, situasi politik yang kemudian memanas akibat perkentangan Raja Bali yang masih setia pada dinasti Warma dengan Raja Singasari dari dinasti Rajasa menyebabkan pembangunan tidak dapat dituntaskan. Setelah itu, beliau kemudian kembali ke Jawa sedangkan putranya yang bernama Empu Jiwaksara tetap tinggal di Bali. Demikian menurut Bapak Basak Mahagotra Pasak Sanak Sabteresi yang disusun oleh Jeromangku Gede Ketutsebandi. Pada tahun 1286, Raja Singasari Prabu Kertanegara menyerang Bali yang diperintah oleh Adi Dewa Lancana dari dinasti Warma. Pada perang tersebut, Raja Bali takluk sehingga kemudian Kerajaan Bali berada di bawah kekuasaan Singasari. Setelah itu, pucuk pimpinan di Bali adalah Kriandemung Sasabungalan yang dikirim dari Singasari. Pada waktu itu, turut dikirim para Arya Singasari, Brahmana Keturunan Sabteresi dan Bujangga Waisnawa sebagai pelaksana tugas Kerajaan Singasari di Bali. Pada tahun 1292, terjadi kudeta di Kerajaan Singasari yang dilakukan oleh Jaya Katuang dari dinasti Warma. Tetapi pada tahun 1293, Jaya Katuang berhasil dikalahkan oleh Raden Wijaya dari dinasti Rajasa. Guna merealisasikan cita-citanya mendirikan kerajaan baru yang kuat, Raden Wijaya lalu mengumpulkan seluruh anak cucu keturunan Empu Genijaya, Bu Yud Raden Wijaya yang juga merupakan kerabat kendedes yang tersebar di wilayah Tumapel, Pasuruan, dan sekitarnya. Mereka kemudian dihimpun dalam suatu organisasi bernama Sanapitu. Pada bulan Purnama Sasih Kapat tahun 1293, Raden Wijaya memproklamasikan berdirinya Kerajaan Majapahit. Pada saat yang sama juga disiakan berdirinya organisasi Sanapitu di Majapahit guna mendukung kelancaran tugas-tugas kerajaan. Dengan jatuhnya kembali ke diri maka kendali atas wilayah Bali selanjutnya dipegang oleh Majapahit. Adapun raja yang diangkat kemudian adalah orang dari dinasti Warmalagi yaitu Betara Sri Mahaguru. Pada saat Raja Kalagemat alias Prabu Jaya Negara naik tahta, terdengar berita bahwa para Brahmana di Bali banyak yang meninggalkan sesana kebrahmanaan. Ada yang menjadi Arya dan ada yang menjadi Dukuh atau Dukun. Raja Kalagemat lalu minta kepada kriyan pati Gajah Mada agar para Arya dan para Brahmana datang ke Bali guna membuat dan mengatur tata tertib di Bali. Atas petunjuk para Empu dan pertimbangan Dangyang Kepakisan, maka pada tahun 1328 Gajah Mada mohon kepada Empu Dwi Jaksara untuk kembali ke Bali dalam rangka menjelesaikan kewajiban menyanggarakan puji wali di sejumlah pariangan di Bali seperti Besakih, Lempuyang, Sileyukti, dan Gelgel. Empu Dwi Jaksara kemudian diangkat menjadi bagawantar raja sedangkan Empu Jiwaksara, putranya yang sudah menetap di Bali, Kelak menjadi salah seorang pati pada masa pemerintahan cerita Paulung dengan gelar Kipate Ulung. Kipate Ulung kawin dengan Neayu Swarareka dan menurunkan dua orang putra yaitu Igusti Semaranata dan Igusti Bedesamani. Selanjutnya, Igusti Semaranata yang memperistri Neayu Rudini mempunyai seorang putra bernama Igusti Rariangon. Sedangkan Igusti Bedesamani yang memperistri Neayu Mani yang menurunkan Igusti Bedesamas dan Neayu Mani-Manikan. Pada tahun 1335, Igusti Bedesamas diangkat sebagai Amance Bumi alias Wali Negara dengan wilayah kekuasaan Desa Mas dan sekitarnya. Ia berkedudukan di Taman Puli Desa Mas. Sejak saat itu, Igusti Bedesamas pindah dari Gel-Gel ke Desa Mas. Igusti Bedesamas lalu menurunkan Igusti Bedesamani, Niluh Mani-Manikan, dan Niluh Nyaman-Manikan. Igusti Bedesamani juga disebut Igusti Bedesamas karena ia menjadi kepala pemerintahan di Desa Mas. Igusti Bedesamas inilah yang kemudian menurunkan warga Bedesamas yang tidak lagi bergelar Igusti, melainkan hanya menggunakan sebutan Pasek Bedesamas atau Bedesamas saja. Sedangkan Niluh Nyaman-Manikan, ada Igusti Bedesamani atau Igusti Bedesamas yang dipersunting oleh Dangyang Mirarta kemudian bergelar Sang Ayu Mas Genitir. Demikian secara ringkas mengenai leluhur Bedesamas. Semoga bermanfaat. Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!